Hai banyak tawaran itu banyak tawaran dari capres yang lain juga banyak dari kompetitor banyak kalau dilirik itu kan berarti ada potensi ada potensi untuk menjadi wapres kemarin kan Mas Lali pas dirakeras juga sempat melaporkan ke Pak Sekjen terkait beberapa hal termasuk tawaran-tawaran dari partai luar itu seperti apa mas gimana tinggal Pak Rudi enggak intinya gini Hai apa tadi yang sudah ditanyakan ke Pak Ketua DPJ kan memang benar yang namanya tawaran itu banyak tawaran dari capres yang lain juga banyak dari kompetitor berubahnya kemarin juga waktu diselaksela Rakenas Pak Ketua TPN Pak Arsa juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam TPN yaitu intinya saya akan ikut keputusan dari ibu ketua umum saya ditugaskan apa ditugaskan dimana saya yang ikut beli ininya tetap berada di perahu yang sama-sama sekarang ya udah itu cukup ya untuk hari ini ya saya kan udah bilang saya tidak menjawab pertanyaan politik di jam kerja dan di instruksi nanti fokus ke kemarin Pak Sanja termasuk isu-isu pangan yang dibahas dalam Hai ya kalau kemarin kan bahas kedaulatan pangan tapi ya intinya tugas kami untuk menjalankan hasil Rakenas kemarin itu aja ya kemarin Pak Arsyad meminta saya untuk bergabung dengan TPN tapi sekali lagi kan saya harus berkonsultasi juga dengan ketua-ketua yang lain juga maksudnya apa Mbak Buang Mbak Buang saya harus berkonsultasi dulu dengan pimpinan-pimpinan yang lain Mbak Buang ibu ketua umum gitu loh itu bukan tawaran ya mau jadi salah gitu intinya itulah ya saya kan punya pimpinan ada apapun itu saya pertemuan dengan siapa pasti saya laporkan hasil pertemuannya pasti saya laporkan sekarang semuanya masih cair masih tadi Mas Mas Wali mengakui banyak tawaran datang itu ada yang datang langsung menawar ke Mas Wali atau lewat partai Mas langsung Hai hari ini cukup pertanyaan politik cukup dia ada masukan dari warga kebatian pulau kan apa khusus harang kemaskipan Urawah nih Mas Pali mungkin rakyat ngaraki wali kota Urawah nih teman saya melakukan kondisi tentang minta maaf kemarin saya mau diajak untuk naik pesawatnya kan bareng pulangnya di bisnis nah karena sudah janjian sama Pak Ketua tentang penyusunan KUAPPS dan pembahasan KUAPPS dan APBD 2024 jadi saya harus kerembukan dalam waktu satu jam kan lumayan itu aja karena berapa percaya banyak Mas Wali dari DPP untuk ke DPC Kota Solo apa Pak ada arahan khusus Pak luarannya ya tetap pemenangan tuh hukumnya wajib bagi saya kan tegak lurusnya disitu Pak kemarin itu kan di beberapa kesempatan ada yang seperti partai-partai lain itu mencoba merayu Mas Wali Mas Gibran sendiri untuk the bill press itu kalau dari Pak Rudi sendiri memandang itu seperti yang namanya Mas Wali sebagai kader PD perjuangan dirayu siapapun bagi saya bangga kok banggaan bahwa kader partai ternyata partai lain melirik itu aja nggak pernah saya ada rasa khawatir dan sebagainya beliau bisa memutuskan sendiri ya sekarang yang ditanya beliau kok aku terkadang itu mungkin dari DPP juga punya pandangan sendiri yang disampaikan ke Pak Rudi mungkin Oh enggak ya kan semua akan bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing jadi tidak perlu saya harus menyampaikan keputusan pribadi masing-masingnya nggak pernah ikut mengementari Pak Hasla kemarin juga mengatakan Mas Gibran dilirik juga jadi cawabresnya Pak Ganjar aku enggak tahu saya enggak tahu kalau cawabres saya kemarin kesana yang doain Pak Ganjar bumeka panjang umur Bung Karno kita doain semua masyarakat Solo Mas Wali Mas Wakil Pak Presiden kita doain semua kalau saya sana doa doa semua semua bukan untuk pribadi saya kalau menanggapi Mas Wali yang dilirik itu gimana tanggapannya sebagai kader Solo dilirik untuk menjadi cawabresnya Pak Ganjar kalau dilirik itu kan berarti ada potensi ada potensi untuk menjadi wabres ya bangga lah saya sebagai ketua DPC kota Surakarta kota Solo ada wali kota dilirik jadi wabres ya bangga lah umpah Jokowi jadi presiden semua ngurah umum karena dari wali kota saya bersama beliau ya minimal delapan tahun lah beliau saya jadi presiden itu ya sini bangga dalam hati kecil saya mongkok tenang cuman saya enggak pernah saya sampaikan itu kalau tidak dikira pamer dah ada ratur yang dilirik saya bangga lah berarti punya potensi dan punya integritas dong ya sama Pak Ganjar Cocok haa sama Pak Ganjar Cocok ya menekwe masalah kwe tekone bumi kau utangku